Bola SMA Muhammadiyah II Sidorjo tahun ini turut membekali siswanya keterampilan entrepreneur sejak dini. Salah satunya dengan pendirian kooperasi sekolah di sekolah. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya membentengi dari gempuran produk minimarket moderat. Hal itu disampaikan oleh Wagi Taningsi selaku kepala SMAMDA bahwa kegiatan kooperasi siswa, kopsis di kalangan siswa saat ini mulai melemah. Karena itu SMAMDA ingin kembali membangkitkan kegiatan positif dari kooperasi. Kopsis yang bakal dikelola siswa di SMAMDA itu juga mulai dijanangkan dan diharapkan bisa menjadi media pembelajaran siswa SMAMDA terkait pengelolaan keuangan hingga manajemen kooperasi di tingkat sekolah. Pencanangan kopsis itu dihadiri deputi bidang koordinasi revolusi mental, kemajuan kebudayaan dan prestasi olahraga Kemenko PMK Didik Suhardi yang pada kesempatan itu mengatakan pembangunan kooperasi menjadi salah satu bagian gerakan revolusi mental di mana dalam gerakan revolusi mental salah satunya semangat untuk menciptakan Indonesia Mandiri. Deputi bidang koordinasi revolusi mental, pemajuan kebudayaan dan prestasi olahraga, Kemenko PMK Didik Suhardi menambahkan untuk menyemarakan kegiatan kooperasi di masyarakat maka perlu dimulai dari sekolah. Tentu berkooperasi ini kalau nanti akan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, kita yakini bahwa kita harus mulai dari sekolah. Sehingga ketika anak-anak di sekolah itu sudah mulai, pembiasaan ini dilakukan di sekolah. Sehingga kita berharap dari sekolah ini nanti kooperasi di Indonesia akan tumbuh, berkembang pesat, dan kita karena kooperasi itu menjadi sokok buruk pembangunan di Indonesia. Diharapkan dengan adanya kooperasi dapat tumbuh pesat di masyarakat, sehingga bisa mengurangi monopoli kapitalisme dan liberalisme di masyarakat. Dari Sidoarjo, November, Suhendra, Arek TV melaporkan. Dari Sidoarjo, November, Suhendra, Arek TV melaporkan.